Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya The King of Premier League Muhammad Adesandi di YouTube channel Mendownload sebuah software untuk mengganti Kale Yang dimana problemnya tuh Kale tuh selalu ada lisensi yang harus diperpanjang Dan mencari-cari lisensi-lisensi yang gratis gitu ya Ini sangat sulit Sebab itu saya punya tips buat teman-teman software yang dipakai Yaitu software M32 Cube IDE Jadi teman-teman di Kale bukan Kale dan Kale Tapi Kale Cube IDE ini adalah gabungan dari Cube MX dan juga Kale Kale nya tuh programnya tuh sudah langsung dari Cube nya Seperti berikut ini Let's go Oke teman-teman berikut ini adalah contoh STM32 Cube IDE Yang dimana aplikasinya tuh disini teman-teman Di STM32 Cube IDE HTML Jadi teman-teman bisa mencari di awalan tuh ya STM32 Cube IDE Nanti masuk ke dalam STM form tersebut Seperti di tampilan layar ini Disini tarik atau lihat yang STM32 Cube IDE yang berversi Windows ya Karena laptop saya ini menggunakan laptop Windows Dan juga untuk versinya yang paling terbaru aja kita dapat Oke let's go Klik aja kita ini Ini di agreement kita accept kita setuju Kita accept aja PDF nya buat Itu ya Jaga-jaga Nah disini ada login register Jadi teman-teman harus login terlebih dahulu ya teman-teman Untuk lebih jelasnya Ini adalah Aryo Nah disanti Ini sudah sukses Sudah sukses Habis itu langsung kita Tunggu ya 24 jam Dan juga 2 GB IDE 1.8.0 Nah saya gunakan 96 Headscore 64 Ini klik yes Untuk menampilkannya Kita tunggu Ok Kita klik next Ini agree Kita setuju kan ini mau ditaruh di mana Kalau ingin dicampur ke dalam Program file Ok Taruh sini Program file Thank you UTE Next Tab install Jadi ini UTE ini tuh gratis Tanpa ada Ini teman-teman Ini klik install Tanpa ada Lisensi yang harus Mencari-cari Teman-teman Tapi yang Harus dibutuhkan itu Kapasitas laptop yang sangat tinggi Dan juga semakin besar Ya ini UTE ini Karena QMX dan QNnya tuh gabung Kesatuan Jadi ulemas lebih besar Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk cara downloadnya Ini sudah menunggu Kita tunggu Sampai selesai Itu klik next Ini untuk detail shortcutnya Tau display atau enggak Teman-teman Heber-heber jantang aja Disini ya Ini sudah teman-teman Nah ini QPTA yang berversi Terbaru Oke Kita ke gas ya Jadi tampilannya Ya QMX dan juga Oke Ini Tampilkan Jangan ditanyakan Kembali lagi Nah Tabungan dari QMX Dan juga QL Jadi ini STM32 QPTA Oke Ini Semacam Keamanannya Teman-teman Oke Akses Ini disimpan saja Teman-teman Ini adalah Semacam Panduan ya Ini ada semacam Panduan dari STM32 QPTA Ini sangat langkah Seperti ini kita simpan Dan kita Simpan dan Bila kasih nama Manual Book STM32 QPTA Kita taruh di Data D Pribadi Disini masih Manual Book Manual Book Ini penting ya teman-teman Oke Suka X Nah ini Ini adalah tampilan awal Dari STM32 QPTA Yang dimana Hampir sama ya teman-teman Kita kalau buka STM32 New STM32 Oke Ini ya Asing bagi saya teman-teman Ini adalah rekomendasi Dari Para kelas Dan juga Artitek kelas Dan juga Teman-teman yang Bekerja ya Sebanyak kan Kalau pakai Kale itu Ada lisensinya Ada ini Ribet Sepertinya kita yang pakai Halal Tanpa ada yang Haram Oke teman-teman Seperti itu ya teman-teman Ini tidak terspon Tidak tahu kenapa Pokoknya Seperti itu ya Oh ini Oke Oke teman-teman Seperti itu Untuk cara Mendownloadnya Mendownload STM32 QPTA Sekarang teman-teman Atau pertanyaan Gimat Atau lanjutan Untuk Project pakai STM32 QPTA Komen di bawah Saya akan membuat Projectnya Oke Sampai jumpa